Tadi Abang bilang dengan permintaan maaf Jokowi berarti Jokowi sadar dia salah, kemudian dia kembali jadi manusia, sudah tidak seperti raja lagi, seperti apa yang dilihat selama ini. Nah kalau dari permintaan maaf yang kemarin disampaikan itu Bang, apakah sebenarnya Pak Jokowi ini ya masih pekala dia terhadap isu-isu yang ada di masyarakat Bang? Ya dia mendengarkan lah, mungkin ada beberapa orang-orang dekatnya yang memberi masukan juga, sudah lah Pak kita minta maaf saja, ini sudah tinggal Oktober. Saya yakin juga rakyat Indonesia memaafkan, iyalah rakyat Indonesia itu kan baik-baik, mudah memaafkan, mudah lupa juga, suka nostalgia. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini akan diingat sebagai sesuatu menurut saya yang memang positif, rakyat Indonesia akan memahami itu. Mudah-mudahan setelah meminta maaf ini, tidak ada hal-hal lain juga kan, Pak Jokowi juga selain itu kan dikenalnya, sebagai orang yang sen kiri tapi belok kanan ya, mudah-mudahan nggak ada lagi nih. Ya itu udah bagus lah, dipertahankan aja. Karena apapun itu kan rakyat itu selalu menghargai dan menghormati presiden dan mantan presiden. Jadi walaupun Pak Jokowi sudah tidak lagi nanti jadi presiden, saya yakin penghormatan itu masih ada dan rakyat Indonesia pasti akan terus-menerus menghormati dan menghargai Pak Jokowi sebagai sosok presiden ketujuh ya.